Sekretaris DPD PAN Jombar Edi Wijaksono mengklaim bahwa PAN dan Demokrat bukan koalisi pragmatis. Terbukti sampai saat ini kedua partai tersebut dinilai masih tetap bersatu dan solid. Saat ini Partai Emanat Nasional atau PAN dan Partai Demokrat sedang membuka pendaftaran bakal calon bupati. Kedua partai ini memilih membuka pendaftaran bersama dalam arti yang tidak berdiri sendiri. Dalam konferensi pers, Sekretaris DPD PAN Jombar Edi Wijaksono menegaskan bahwa hal tersebut bisa menjadi bukti solidnya koalisi dua partai ini. Karena di pusat pun PAN dan Demokrat hubungannya sangat harmonis. Selain itu, ia juga mengklaim bahwa koalisi PAN-Demokrat bukanlah koalisi yang bersifat pragmatis. Jadi kita ini bukan koalisi pragmatis, jadi sejak awal kita sudah bersama. Kedua, semangat kita adalah memudahkan, bukan menyulitkan. Jadi kira-kira kalau beli satu dapat dua, ini di sini lah, beli satu dapat dua. Karena kita tahu momentum-momentum pendaftaran ini cukup memakan inersi bagi calon-calon. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.